Assalamualaikum, Halo Sobat Timnas Project semua. Saya doakan semoga tetap sehat dan semangat selalu ya, amin. Diluar dugaan dalam pertandingan yang berlangsung di Stiliart Stadium, Korea Selatan, Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022, Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan klub papan atas K-Liga 1 Pohang Stellars dengan skor 0-2 saat bertanding pada pertandingan uji coba kedua. Bagaimana jalan pertandingannya? Namun sebelum berlanjut, jangan lupa like dan subscribe ya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Kalau sudah subscribe mari lanjut. Sejak menit awal babak pertama, Timnas Indonesia U23 mengawalinya dengan tandukan Muhammad Rituan pada menit keempat. Namun sunjulannya melambung di atas Mistar gawang. Setelah itu berganti Pohang Stellars mencoba merespons. Mereka tiga kali memberikan ancaman beruntun. Yang pertama dan ketiga sukses diamankan Hernando, sedangkan serangan kedua membentur Mistar. Beberapa kali Fahruddin Arianto dan kawan-kawan baru seberjibaku untuk menyelamatkan area pertahanan skuad Garuda muda dari gempuran lawan. Salah satu kredit khusus tampaknya harus diberikan kepada Hernando. Keeper Persebaya Surabaya ini banyak melakukan penyelamatan di bawah Mistar gawang. Hingga akhirnya babak pertama usai, skor kacamata bertahan untuk kedua tim. Memasuki babak kedua, Pohang Stellars terlihat lebih banyak mengirimkan serangan ke barisan bertahanan Timnas Indonesia U23. Puncaknya pada menit ke-82, malapetaka akhirnya datang menghampiri Indonesia. Pohang Stellars akhirnya memecah kebuntuan. Skor jadi 1-0, namun 7 menit berselang, atau tepatnya pada menit ke-89, Pohang Stellars kembali memperlebar jarak setelah mencetak gol kedua. Hingga pertandingan berakhir, Pohang Stellars sukses mempertahankan kedudukan 2-0 untuk kemenangan terhadap Timnas Indonesia U23. Sampai jumpa di video selanjutnya.